Intro Nama saya Mujiono, umur 48 tahun. Saya sekarang bekerja di PT Buma, saya pinungan di Ebitman. Jadi Ebitman hauling itu yang bekerjanya adalah menyiapkan main power dan untuk peralatannya semua. Jadi haulingnya di Buma Bindungan. Awal mula saya mengoleksi miniatur, tahun 2005 saya kerja di Tambang Biji Besi, masih PT Buma juga di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya tertarik dengan alat-alat yang ada di Tambang, seperti eksavator, dump truck, bulldozer, dan lain sebagainya. Tahun 2007 saya mutasi ke Bindungan dan di situ adalah site yang lebih besar lagi, baik itu dari peralatannya maupun area kerjanya. Dan pada saat itu saya posisinya operator Volvo. Setelah mutasi, saya training di training center dan saya pegangannya adalah unit Volvo FM. dari FM yang 420 sampai 440. Tahun 2014, saya training lagi untuk unit Volvo FMX yang sudah pakai transmisi i-shift yang otomatis. Saya training lagi dan saya merasa lebih nyaman lagi untuk pengoperasiannya, handlingnya itu lebih aman, lebih nyaman daripada yang generasi sebelumnya. Dan pada saat itu saya merasa ingin memiliki miniatur tersebut dalam bentuk unit yang setiap hari saya bawa. Kemudian saya mencari informasi di mana saya bisa mendapatkan miniatur tersebut ternyata agak susah. Karena kalau untuk pabrikan memang ada cuma harganya lumayan. Kemudian saya ketemu dengan salah satu pengrajin miniatur yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Setelah saya komunikasikan, saya kirim foto-fotonya, detailnya, kemudian baru dilakukan proses pembuatan. Dan pembuatannya itu memakan waktu kurang lebih satu tahun. Karena ini tersebut adalah speknya super detail. Seperti detail itu artinya, jadi semua komponen yang ada itu, yang ada di unit Volvo, ada dalam miniatur itu. Dari enzin, transmisi, final drift, semua ada. Dari diferensial apa semua, persis dengan unit aslinya. Dan pada saat itu saya memilih material dari kayu, karena saya menilai dari segi artistiknya, seninya. Jadi memang tidak sengaja dicat, biar kelihatan urat kayunya, tekstur kayunya juga kelihatan semua. Dan pada saat itu, saya membayar miniatur tersebut seharga Rp 7.500.000. Setelah sekian lama menunggu, kurang lebih satu tahun, miniatur tersebut selesai dikerjakan dengan hasil yang sangat memuaskan dan saya memang benar-benar kuas. Terima kasih.